Sama kita saudara Dr. Ida Gunawan, spesialis Gisi Klinik. Dr. Ida, selamat siang. Selamat siang. Nah dokter, kan kalau pare ini kalau kita makan itu kan rasanya pahit ya dok. Biasanya yang pahit-pahit itu bisa membantu mencegah diabetes. Kayak tadi banyak yang bilang gitu. Nah terus, kalau ini ada kabar yang beredar, katanya pare ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ini fakta atau mitos dok? Nah ini fakta. Wow, yeay, adalah makan pare. Ya, kadang-kadang kita suka mendengar ya orang awam mengatakan, oh buah ini pahit rasanya. Jadi pahit ini sangat bagus untuk ngelawan si gula tadi yang manis. Sebetulnya apa sih yang terkandung di dalam pare ini sehingga dia bisa ikut menurunkan kadar gula darah. Pare ini kaya akan protein yang menamanya monokarin. Juga dia kaya akan serat ya. Jadi dalam 100 gram pare itu kira-kira mengandung 3 gram serat. Dua hal itu sangat bagus untuk memperbaiki uptake dari glukosa di otot. Jadi ambilan gula darah ke otot itu menjadi lebih baik. Sehingga aliran darah yang tinggi akan gula itu menjadi lebih rendah. Karena asupannya ke dalam otot lebih tinggi. Jadi uptake-nya dinaikkan. Nah cara mengkonsumsi pare yang benar nih dok untuk menurunkan gula darah itu seperti apa? Apakah dijus atau boleh ditumis, direbus atau seperti apa? Ya, kalau dari penelitian mereka menggunakan jus ekstrak dari pare. Jadi si pare ini dijus dulu, kemudian dilakukan pasteurisasi pada suhu 83 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian ekstraknya itu yang dilakukan pada pemberian hewan coba. Pada manusia juga dilakukan, namun hasilnya tidak sesignifikan, tidak sebagus seperti pada hewan coba tadi. Tapi tetap ikut menurunkan kadar gula darah, cuma tidak sesignifikan pada percobaan hewan. Nah jadi kalau gitu cara konsumsinya paling bagus bagaimana? Kalau melihat gitu kan dia nggak ada tambahan minyak. Jadi cukup misalnya dengan direbus aja. Atau kalau mau ditumis juga jangan dikasihin aksesorisnya. Biasanya suka dikasih aksesoris ikan teri yang asin, kemudian touco dan teman-temannya. Dan itulah yang tidak baik untuk kesehatan kita. Itu yang enak pada hal yang sebenarnya ya. Mungkin kalau pada hewan coba memang tidak diberikan teri dan tadi itu macam-macam itu. Makanya dia berkacet lebih signifikan. Nah ini karena keparinnya rasanya pahit, dari dulu dikira dia adalah obat. Sehingga banyak orang yang percaya bahwa pare ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Mitos atau fakta? Ya ini adalah fakta. Nah kita balik lagi loh. Kok bisa fakta? Iya. Pare ini kaya akan antioksidan. Jadi di dalam pare itu banyak sekali antioksidan, fenolat, kemudian bangsa steroid, termasuk fenol, kemudian termasuk polifenol, lalu termasuk juga golongan stanol, dan lain-lainnya. Mereka sangat bagus dalam penelitian, penelitian kultur sel, tapi in vitro. Dia bisa meningkatkan limfosit, jadi jumlah-jumlah sel limfosit, kemudian T-helper yang sangat banyak membantu untuk sistem pertahanan imunitas tubuh ikut meningkat. Dan itulah sebabnya kenapa kok pare dikatakan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, nah dok berhubungan dengan meningkatkan daya tahan tubuh nih dok, banyak juga yang mengaitkan katanya pare ini bisa mencegah atau melindungi diri dari resiko kanker. Ini fakta atau mitos dok? Nah, ini adalah fakta. Nah, pertanyaannya kok bisa fakta terhadap kanker apa saja? Tadi sudah saya katakan bahwa pare ini sangat banyak antioksidannya. Antioksidan itu punya efek untuk meregam radikal bebasnya, merusak banyak jaringan. Penelitian ini tapi hanya sebatas penelitian in vitro, artinya penelitian pada sel kultur. Nah, pada manusia memang penelitiannya belum ada dan mereka baru masuk ke tahap tingkat hewan coba, pada tikus dan juga pada anjing dilakukan. Dan terutama untuk kanker prostat dan minfoma malikram. Jadi dia baru melakukan penelitian terhadap dua macam sel kanker tersebut dan hasilnya cukup signifikan. Ini menjadi harapan nih kalau gitu untuk kanker yang lain ya, walaupun belum semua kanker nih. Betul. Nah, tapi ada satu lagi penyakit yang lain yang cukup menyeramkan di samping kanker tadi, yaitu AIDS atau HIV positif. Nah, pada orang yang punya HIV ini baik nih kalau konsumsi pare. Mitos atau fakta? Dan ini adalah fakta. Nah, hebat ya. Jadi sekarang ada penelitian baru, mereka sedang melakukan penelitian ini di India. Mereka menggunakan ekstrak dari jus pare, diberikan pada sel kultur terhadap HIV. Ternyata virus HIV-nya banyak sekali yang mati. Nah, dan nilainya itu sangat signifikan. Juga dia bisa ikut meningkatkan daya tahan tubuh dari si penyandang HIV tersebut. Oh, ini menarik sekali ya. Maksudnya kalau orang makan pare itu diapain sampai bisa menjadi antivirus untuk HIV? Cara konsumsi yang gimana dok? Nah, penelitian itu mereka menggunakan jus pare. Biasa kalau di Indonesia kan nggak pernah, hampir tidak pernah dengar jus pare. Berapa banyak dok? Nah, jus pare yang dia gunakan kira-kira 500 gram pare. 500 gram itu? Yang di jus, kemudian diambil airnya, lalu dipasteurisasi. Yang tadi saya bilang, dipanaskan selama 83 derajat Celcius selama 3 menit. Oh, berarti direbus? Di jus setelah di jus? Enggak, dipanaskan 83. Jadi tidak, pasteurisasi supaya bakteri-bakterinya ikut mati. 83 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian ekstrak itu diambil, lalu diteteskan di sel kultur untuk yang HIV-nya itu. Ternyata hasilnya bagus. Nah dok, tadi apa? Dokter bilang, tolong dibantu. Pasteurisasi, pasteur. Kalau di Bandung, pasteur. Pemanasan yang itulah dok ya namanya. Terus itu kalau berarti di rumah enggak bisa dilakuin ya dok ya? Ya. Ada alat khususnya atau seperti apa? Kalau ini kan memang penelitian di laboratorium karena menggunakan kultur sel. Kalau kita ingin melakukan pencegahan, ini adalah prospek yang sangat bagus sebenarnya. Kita lagi menunggu penelitian lanjutan pada manusia. Kalau ingin melakukan, kita lakukan dengan jus pare, kita makan seperti itu, monggo aja. Boleh dicoba, tidak ada salahnya ya. Tapi dipanaskan dengan suhu kira-kira di 83 derajat Celcius selama 3 menit. Jadi jangan sampai mendidih banget lah gitu ya. Iya, iya. Bisa lah dipanaskan tapi jangan sampai mendidih. Jadi bisa nih dibikin di rumah pemirsa. Bisa dicoba. Gak berbahaya lah ya. Gak berbahaya. Iya, dan ada manfaat pare selanjutnya nih. Katanya pare ini baik untuk kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos? Nah ini adalah mitos. Dokter bitos, you senyum. Dokter jantung di sini. Ya, karena kenapa kok ada statement seperti itu? Pare ini ternyata kadar kaliumnya cukup bagus ya. Kadar kaliumnya sekitar 200 mg per 100 gram pare. Jadi karena kaliumnya yang bagus ini, maka dianggap sangat bagus juga untuk jantung. Padahal untuk kesehatan jantung bukan cuma kalium saja yang diperlukan ya. Kita juga perlu juga kondisi kolesterolnya. Yang jadi masalah di dalam pare ini juga ada kadar natrium, sodiumnya. Sodiumnya juga lumayan bagus gitu. Artinya nilainya cukup tinggi. Nah kalau Anda konsumsi dia terlalu banyak, antara natrium, sodium atau garam itu dengan si kalium, dua-duanya jadi naik. Nanti dokter jantungnya ngomel. Dalam batas wajar tapi masih boleh ya dokternya? Masih boleh. Asal jangan ditambahkan. Kita kan sering dikasih yang tadi saya bilang. Segala teri, toco, kemudian dikasih cabai, terasi, dan aksesorisnya itu. Itu yang berbahaya. Yang ngomong-ngomong soal aksesoris ngomongin pare ini, ini sebenarnya nggak susah kok bikinnya. Kayaknya kok tadi bisa deh. Nah ini katanya pare ini bisa membantu mengatasi batu ginjal. Mitos atau fakta? Nah ini adalah mitos. Jadi pare ini tidak punya efek sama sekali untuk batu ginjal. Jadi nggak ada kaitannya. Mungkin, mungkin yang beredar di awam karena rasa pahitnya yang luar biasa ini membuat orang minumnya lebih banyak. Jadi kalau kita minum lebih banyak, ada batu ginjal memang itu bagus sekali untuk bantu mengeluarkan batu ginjal. Oke. Nah, dok. Ini juga ada nih kabar yang beredar. Katanya pare bisa membantu menyembuhan bagi para penderita malaria. Ini fakta atau mitos? Ini juga mitos. Jadi nggak ada kaitannya. Yang pasti adalah pare ini memang penelitiannya bagus untuk HIV virus tadi. Jadi nggak semua yang pahit-pahit itu bisa menyembuhan baginya ya dok? Iya, nggak ada. Karena DP kalau nyamuk kan suka ngisap darah yang manis kan? Jadi kalau yang pahit, jadi bisa menahan. Nah ini ada yang paling penting nih. Pasti Ntan suka nih soal ini. Katanya pare ini dapat mencegah penuaan dini. Fakta atau mitos? Nah ini adalah fakta. Tapi seneng banget. Maksudnya seneng dong. Suka makan pare rasanya ini. Karena dia kaya akan antioksidan. Yang tadi saya bilang. Antioksidan ini sangat bagus untuk mencegah penuaan. Nah tanya dulu tuh Ntan. Ini dimakan apa? Dilulurin nintanya tuh. Dimasker banget kalau dimakan bukan lulur. Ini mungkin di blender, dihancurin, terus udah gitu dimasker di muka? Oh enggak. Ini dimakan mau mendapatkan antioksidan. Jadi penelitiannya mereka bukan dijadiin masker. Tidak. Penelitian mereka dimakan. Oh berarti tetap semuanya ini dimakan. Dimakan. Diolah, dimakan. Oke, oke. Nah ini tips-tips top. Ini bagi orang-orang seperti Intan yang mengemar pare dan ingin makan manfaatnya yang luar biasa ini gimana caranya? Jadi gini. Biasanya pare ini yang menjadi masalah adalah rasa pahitnya. Yang membuat orang langsung mundur. Enggak kepengen makan ya. Jadi tadi sudah diberikan tips bagaimana menghilangkan rasa pahit tersebut. Cuci dulu dengan air garam ya. Lalu yang kedua, pare ini direpus. Itu paling bagus. Jadi cara pengolahannya dibikin kayak somai. Pernah lihat somai pare yang dalamnya diisi? Oh ya. Kalau mungkin di Jakarta, mereka isinya dengan daging, ayam, campur dengan ikan, kadang dengan udang. Tapi tadi saya lihat ada resep yang dilakukan di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Mereka masukkan daging ikan dengan kelapa. Nah kemudian itu dikukus, nah itu juga bisa. Jadi salah satu sajian yang sangat baik. Kalau mau ditumis boleh, enggak? Boleh saja. Tapi yang penting, jangan ditambahkan ikan teri kering. Ikan teri kering itu asin sekali. Jadi kalau mau tambahkan ikan teri basah. Kemudian minyaknya jangan terlalu banyak. Dan jangan ditambahkan tauco. Sering sekali dimasukkan tauco-tauco itu asin sekali. Jadi nanti manfaat yang menguntungkan dari pare ini akan ketutup dengan efek dari si garam-garam dan minyak yang tinggi. Oke, makasih dokter informasinya.